Oke terima kasih disini kok los lagi sudah terlihat ya sudah Pak Oke terima kasih ini perkenalkan saya dari Teguh Santoso kita akan mengenal tentang pembelajaran merdeka belajar kampus merdeka nah ini bahasannya saya spesifikasi atau saya khususkan menjadi untuk prodi teknik mesin mesika jadi nanti ada penjelasan secara umum dan direlevansikan dengan program studi teknik mesin mesika Oke selanjutnya nah ini biadata singkat saya tadi sudah dijelaskan eh sama semuanya kemudian eh nanti saya bakal panggilnya mungkin adik-adik ada teman-teman oke di sini saya iklan dulu sini kalau ada yang punya YouTube jadi tolong di subscribe ada YouTube isinya nanti tentang pembelajaran tentang materi-materi kuliah ini cari emailnya di dari Teguh atau s.id dari Teguh Oke selanjutnya nah ini tentang merdeka belajar atau kampus merdeka nah disini saya mengutip dari perkataan Pak atau Mas ya Mas Menteri Nadiem Anwar Makarim bahwa kemerdekaan belajar yaitu memberi kebebasan dan otonomi kepada lembaga pendidikan dan merdeka dari birokrasi birokratisasi jadi eh lembaga pendidikan institusinya itu diberikan otonomi kemudian dosennya itu dibebaskan dari birokrasi yang berbelit jadi dipermudah kemudian mahasiswanya diberikan kebebasan untuk memilih bidang yang mereka sukai jadi mahasiswanya juga jadi lebih bebas tidak terlalu rigid untuk memilih mata kuliah tertentu kemudian eh untuk selanjutnya ini eh timeline nya atau online presentasi kita akan belajar dulu tentang dasar hukum dari kenapa harus ada kenapa kita harus mematuhi atau melaksanakan kampus perdeka atau mereka belajar nanti ada tentang definisi pembukaan program studi baru nah ini 123 dan 4 ini hubungannya itu dengan nah ini ya yang 123 dan 4 ini adalah isi dari mereka belajar atau kampus mereka kemudian kompetensi kompetensi capaian lulusan teknik mesin unsika Oke ini dasar hukum dasar hukum dari kampus mereka atau mereka belajar yaitu yang pertama itu undang-undang nomor 12 tahun 2012 yaitu tentang pendidikan tinggi kemudian yang dasar hukum yang berikutnya yaitu tentang peraturan dari Menteri Pendidikan Permendikbud nomor tiga tahun 2020 ini yang utama yang dua ini ya tentang standar nasional pendidikan tinggi atau SNDT nah secara umum dari dua ini yaitu memberikan empat amanah tadi satu yaitu program studi baru pembukaan program studi baru itu dipermudah dipermudah dalam apa dalam kategori tertentu ya nanti ada penjelasannya kemudian yang kedua perubahan sistem akreditasi di perguruan tinggi dan ketiga perubahan perguruan tinggi menjadi badan hukum nah yang keempat adalah hak belajar bagi mahasiswa itu tiga semester di luar program studi maksimal ya di sini sebenarnya oke ini akan dijelaskan satu persatu oke ini penjelasan secara umum dari empat poin amanah tadi pembukaan program studi baru sistem akreditasi perguruan tinggi kemudahan untuk menjadi PTNBH atau badan hukum hak studi tiga semester di luar prodi nah ini sebenarnya mahasiswa lebih difokuskan ke yang poin nomor empat ini dan yang bawahnya ini dasar-dasar hukum tambahan permendikbud untuk penjelasan lebih rincing oke secara umum mereka belajar itu eh dapat dipenisikan itu tujuannya itu untuk pendidikan yang berkualitas bagi seluruh sakit Indonesia baik itu dari keluarga atau dari mahasiswa ada keluarga mahasiswa itu guru institusi pendidikan dunia usaha masyarakat dan gurunya masuk salah satunya dosen nah yang ini yang paling penting adalah angka partisipasi angka partisipasi pendidikan Indonesia ternyata untuk perguruan tinggi itu diharapkan mencapai 70% dimana saat ini kita hanya mencapai 60% jadi eh 6 dari 10 eh 6 dari 10 mahasiswa eh 6 dari 10 anak muda itu kalau ditanya ternyata tidak berkut tidak kuliah ya memilih untuk bekerja atau tidak bekerja nah kemudian hasil belajar yang berkualitas itu diusahakan untuk 90% untuk penempatan kerja jadi diusahakan di minimalkan untuk lulusan perguruan tinggi itu langsung bekerja kemudian ini untuk pemerataan pemerataan sosial dan ekonomi nah ini dapat dicapai oleh empat aspek ini nah ini kita tidak jelaskan disini oke selanjutnya nah disini eh inter apa pendahuluan saja bahwa situasi sekarang itu ini mereka belajar ini untuk ini ya untuk Indonesia itu baik itu perguruan dasar eh untuk pendidikan dasar pendidikan menengah pertama dan pendidikan atas dan pendidikan tinggi jadi eh diterapkan untuk merdeka-merdeka belajar awalnya sekolah itu sebagai tugas jadi sekolah itu menjadi hal yang sangat menyenangkan terus pemimpin itu yang tadi awalnya mengatur jadi harusnya melayani kemudian sistemnya tertutup dia sekarang jadi lebih terbuka jadi sekarang awalnya itu kampus-kampus aja yang buat sekarang kampus berkolaborasi dengan stakeholder yang lain nah ini yang lain-lain kemudian next lagi nah ini juga kurikulum kurikulum awalnya linier sekarang menjadi lebih fleksibel jadi mahasiswa diperbolehkan mengambil di luar program studi terus awalnya konten isi isi bukunya dijelaskan isi pembahasan materinya sekarang lebih berdasarkan kepada kompetensi kompetensi dari mahasiswanya jadi kompetensi yang kita ketahui kan ada kognitif afektif dan psikomotorik nah terus sekarang juga mereka belajar lagi digenjot tentang vokasi nah dimana pendidikan vokasi itu dipimpin oleh industri jadi industri-industri untuk pendidikan vokasi itu maksudnya diploma ya jadi diploma itu dikhususkan untuk ya untuk berkolaborasi langsung dengan industri ini juga sama merdeka belajar nah ini kita skip aja dulu ini kurang lebih sama dengan yang tadi nah ini juga sama untuk beberapa yang misalnya SMK vokasi ya selain diploma juga SMK itu untuk terwujudnya link and match jadi dosen apa industri itu menjadi dosen tamu mengajar di kampus kemudian ada beasiswa langsung ada penelitian terapan atau penelitian join dengan industri mungkin ada sertifikasi ini untuk yang vokasi di kita di teknik mesin kan ada S1 dan D3 nah ini kurikulum untuk S1 dan D3 itu sangatlah berbeda ya karena untuk S1 itu mengikut ke BKSTM dan kalau ini mengikut ke vokasi oke sebelum dimulai mengenai ini sebentar nah ini sebentar nih dada oke oke sebelum mulai ilustrasinya itu pendidikan mahasiswa kita itu sekarang seperti ini ada kodok di dalam sumur jadi si kodok ini merasa bahwa tujuannya itu adalah ujung dari sumur ini jadi dia ngeloncat tiap hari ngeloncat tiap hari kadang-kadang setengah kadang-kadang 3.4 kadang-kadang full sampai atas padahal ternyata di luar sana itu dunia ini lebih luas sama seperti kita mahasiswa di kita jadi beranggapan bahwa belajar itu hanya materi dari kampus ternyata dosennya memberikan materi ini berarti kalau saya menguasai materi dari dosen itu berarti saya full saya bisa ternyata enggak seperti itu jadi di luar sana di dunia kerja dunia usaha itu bahkan setelah mata kuliah yang diberikan dosen ternyata banyak mata kuliah tambahan atau mata kuliah terusan keterusan dan dunia ini jadi apa terlihat memang lebih luas dibandingkan cara pandang dari kotak eh kori katak dalam sumur tadi nah ini juga sama seperti yang digambarkan oleh Pak Menteri bahwa mahasiswa Indonesia itu jangan seperti ikan di dalam akuarium atau kita belajar berenang di dalam kolam yang kecil di mana kita memberikan kesempatan bagi mahasiswa Indonesia itu untuk belajar di kolam yang lebih besar jadi bukan hanya belajar kolam kecil nanti kan ada di luar prodi di kolam yang lebih besar kemudian balik lagi memperbaiki diri belajar lebih banyak kemudian ke kolam yang lebih besar lagi itu yang tadi ada hak belajar maksimal tiga semester di luar program studi nah ini empat amanat tadi oke tujuan dari merdeka belajar atau kampus merdeka yaitu pertama perguruan tingginya itu lebih otonom atau fleksibel lebih mengatur dirinya sendiri kemudian kultur belajar yang inovatif tidak mengakan aswari kebutuhan mahasiswa jadi kalau mahasiswa mesin misalnya oh saya maunya belajar tentang ergonomi bisa belajar ke teknik industri misalnya mau belajar tentang lingkungan boleh belajar ke teknik lingkungan atau misalnya saya belajar oh saya mau bikin mesin tapi berhubungan dengan mesin pertanian misalnya oh ternyata bisa langsung nyari mata kuliah yang relevan dengan TA nya atau dengan minatnya ke prodi agro teknologi di pertanian ya jadi disesuaikan tidak harus selalu tentang kurikulum yang ada di teknik mesin saja oke ini oke nah ini yang pertama tadi kemudahan untuk membuka program studi baru ya nah yang disini dimaksud adalah program studi baru itu khusus bagi PTN dan PTS nah ini ada nih akreditasinya A dan B baru dipermudah jadi kalau misalnya dia masih belum A dan B ntar dulu ditinjau dulu tidak sesuai dengan prosedur yang ada nah situasi saat ini yaitu yang mudah untuk membuka prodi adalah perguruan tinggi negeri berbadan hukum dimana di saat ini kita kurang lebih ada sembilan ya sembilan perguruan tinggi negeri berbadan hukum UNSICA itu masih statusnya sekarang masih perguruan tinggi satuan kerja ya Satker dan menuju ke BLU badan layanan umum nah jadi ya tingkatan pengelolaan perguruan tinggi ada tiga tahap yang paling bawah itu PTN Satker sorry yang paling bawah itu PTN Satker atau PTS ya nah PTN Satker itu bisa meningkat menjadi BLU badan layanan umum dan terus kelanjutnya meningkat menjadi PTN BH ini seperti yang kita ketahui ya PTN BH sembilan kan kayak ITB UNPAD terus kemudian ada ITS, ada UI, UGM, dan lain-lain ya nah disini PTN dan PTS dipermudah membuka prodi baru jika akreditasinya A dan B perguruan tingginya ya perguruan tinggi negeri kita itu sudah B nah ini kita bisa dipermudah untuk membuka program studi baru yang relevan nanti ada tanya ininya atau selain A dan B boleh juga membuka program studi itu jika ada kerjasama dengan mitra perusahaan atau dengan universitas top 100 dunia nah ini kalau ada kerjasama Toyota mau buat nih ada program studi manajemen Toyota misalnya itu boleh atau misalnya bagian di MIDC atau di BBLM mau buka program studi teknik material nah itu bisa selain syarat yang pertama syarat kedua ini bisa dengan mitra nah yang kedua diusahakan itu bukan di bidang kesehatan atau pendidikan nah disini kesehatan ada angka 1 di bawah ya termasuk pendidikan dokter, farmasi, kebidanan masyarakat dan jurusan kesehatan lainnya jadi yang dua ini jangan dulu nah untuk jurusan lain terutama teknik itu sangat diperlukan nah terus ini awalnya PTS dan PTNBH waktu yang lama sekarang menjadi lebih simple terus kemudian prodi minima pas pada saat buka itu baru terakreditasi belum C atau B atau A nah sekarang dia otomatis buka itu langsung terakreditasi C nah terakreditasi C ini kalau sekarang jadi bentuknya C itu baik ya kalau B baik sekali A itu unggul nah dengan catatan tesers tadi dilakukan setiap tahun oke kita lanjut nah ini contoh kerjasama tadi bentar nah contoh kerjasama tadi ini tadi contohnya ada kerjasama multinasional dengan Toyota nah kita keunggulannya gitu ya kita dekat dengan industri-industri multinasional yang nomor satu atau yang lain misalnya industri dunia startup organisasi multilateral maupun BUM kemudian sifatnya akreditasi itu bersifat otomatis ya jadi kalau disini dijelaskan bahwa awalnya setiap lima tahun prodi siap-siap untuk akreditasi program studi selain program studi perguruan tinggi juga siap-siap lima tahun itu akreditasi jadi tahun keempat udah siap-siap buat akreditasi nah sekarang tidak pada saat sudah masuk diakui prodi-nya itu izin izin penyelenggaraan prodi-nya sudah muncul maka dia otomatis kalau misalnya dia udah cek itu kalaupun misalnya tidak di diperpanjang itu bakal selanjutnya cek atau bbb terus nah kalau yang cek dan b itu boleh melakukan akreditasi kapanpun paling cepat 2 tahun nah terus kemudian proses penilaian akreditasi itu boleh dilakukan eh apa yang a ya yang a itu berarti gak usah reakreditasi dong pat ternyata tidak ternyata disini walaupun program studi A itu tetap harus akreditasi jika ada penurunan mutu ya dikasih ada penurunan mutu atau penurunan kualitas nah itu harus direkreditasi nah akreditasi A akan diberikan kepada prodi dengan akredit yang mendapatkan akreditasi nasional-internasional nah misalnya dikita mesinnya belum A nih ternyata kita duluan akreditasi nasional nah itu kita otomatis jadi akreditasi A oke untuk selanjutnya nah ini ini ada permintaan ini permintaan masuk tolong di ini ya oke ini PTN BLU dan dan satker itu untuk menjadi PTN BH jadi PTN BH dipermudah untuk BLU dan satker ya terutama untuk kita nah akreditasi A itu sebelumnya itu harus akreditasi A baru PTN BH nah ternyata sekarang tidak tidak ada batasan minimum jadi bebas lebih pengajuan siapapun bisa terus kemudian dapat mengujuk pemohonan kapanpun ya kalau siap sama seperti kemarin musika bulan September dari satker udah mengajukan langsung BLU itu siap oke selanjutnya ini ini oh ya ini sudah nah ini yang akan kita highlight terutama hak mengambil mata kuliah di luar program studi dan perubahan definisi satuan kredit semester ya nah disini awalnya itu hanya mengambil boleh di dalam prodinya saja nah sekarang nanti tidak maksudnya diberikan satu semester atau setara dengan 20 SKS itu di luar prodi di luar prodi terus bisa terus maksimal juga dapat mengambil 2 semester atau setara dengan 40 SKS itu di luar perguruan tinggi nah yang biasanya ada di UGM di ITB itu bisa terus disini prodi asalnya sebanyak 5 semester itu harus dijalankan nah ini prodi kesehatan ini tidak bisa karena sistemnya berbeda nah ini penjelasan untuk tentang SKS jadi bukan jam belajar tapi jam kegiatan nah secara umum hak belajar di luar program studi itu ada 8 yang persatu magang proyek di desa pertukaran pelajar penelitian wira usaha studi atau proyek independen proyek kemanusiaan dan mengajar di sekolah nah kemudian contoh skema ya tadi kan yang ini 8 ya 8 itu contohnya misalnya ininya bagaimana Pak untuk penempatannya nah ini bisa misalnya kita total ada 8 semester itu semester 3 semester kita 2 semester belajar tentang MK keprodian dan MKWU ya atau kuliah dasar seperti kimia seperti Pancasila keluarga negaraan agama nah ini MKWU nah kemudian MK keprodian yang ada di kurikulum nah terus sampai semester 4 itu boleh di luar prodi oh mau ngambilnya yang relevan kayak di pertanian ada yang mau di teknik industri di teknik lingkungan itu boleh nah semester 5 itu di luar PT atau magang 5 dan 6 maksimalkan 2 semester total ada 3 semester nah lanjut nanti semester 7 itu MK lagi kemudian M8 adalah persiapan untuk tugas akhir nah ini contoh 2 contoh 2 yang tadi itu sampai 3 nah sekarang beda yang 4 4 semester belajar di prodi kemudian semester 5 itu belajar di luar program studi atau di luar perguruan tinggi misalnya nah itu selang-seling setelah setelah di luar di dalam tapi di luar di luar prodi nah kemudian di luar kampus lagi kemudian pulang-pulang udah tahu ada bayangan untuk TA ini contoh kedua nah disini ada penjelasannya magang atau praktik kerja itu adalah kegiatan magang di sebuah perusahaan misalnya ada yang mau di Toyota ada yang mau di Hino atau di perusahaan-perusahaan dan multinasional yang lain yang kira-kira relevan dengan minat kalian terutama teknik mesin nah kemudian proyek di desa ini bisa disamakan kayak KKN ya atau enggak proyek di desa non-KKN boleh yang berfungsi untuk memajukan perekonomian di desa atau pembangunan infrastruktur atau mengajar di sekolah bisa kalau ada yang minatnya mahasiswa itu menjadi dosen menjadi guru ini itu bisa contohnya mengajar di sekolah nanti ada penjelasannya lagi nah pertukaran pelajar atau pertukaran mahasiswa ini kita sudah ada ya mulai itu yang permata sakti pertukaran mahasiswa ya nah kemudian penelitian riset ini di lembaga-lembaga riset seperti LIPI BRIN atau B4T atau di BBLM itu boleh untuk situ terus kemudian kegiatan di wira usaha niatnya itu untuk berwira usaha itu boleh nanti dibimbing dari awal sampai ke akhir sehingga nanti ujungnya itu penelitian TA nya itu berhubungan dengan wira usaha kemudian ada studio atau proyek independen nah ini mirip dengan TA sebenarnya tapi disini khususkan dengan mahasiswa yang mempunyai proyek untuk perlombaan nah misalnya kayak di kita sudah ada jalan itu mobil listrik untuk KMLI untuk KMHE atau untuk PKM itu boleh ini bisa direlevansikan untuk studio atau proyek independen kemudian proyek kemanusiaan nah ada di beberapa mahasiswa di kita juga ada yang studio peduli dengan proyek kemanusiaan itu pisahnya WHO UNICEF atau di Indonesia itu ada eh 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 badan penanggulangan bencana nah itu atau tim SAR itu bisa atau disini dijelaskan ada palang merah Merci Corps ini bisa untuk untuk salah satu contoh untuk proyek kemanusiaan kemudian nah ini ada penjelasan satu persatu untuk magang dan untuk praktik industri itu di perusahaan tadi sudah dijelaskan ya atau perusahaan rintisan startup ini dibimbing oleh dosen nah ini eh penjelasan contohnya di kita ada eh di Dikti ya eh sorry di Dikbud itu sudah ada program mahasiswa magang bersertifikat MMB ya di kita sudah ada yang misalnya ke Kujang atau ke Pertamina atau ke eh apa ke bandara yang kira-kira magang-magang yang biasanya diadakan oleh BUMN nah alurnya seperti ini kemudian dia mengajukan nah kemudian ada apa magang dilakukan magang kemudian penilaian nah ini bisa dikonversi mata kuliahnya untuk mata kuliah apa nah dengan catatan disini ada MOU atau perjanjian kerjasama dengan tujuan eh kampus tujuan atau sorry dengan BUMN tujuan kemudian yang proyek di desa ini misalnya untuk membangun masyarakat tipe desaan atau daerah terkecil baik itu ekonominya maupun infrastrukturnya maupun yang lainnya nah ini kerjasamanya dengan aparat desa ya atau perangkat desa dari kepala desa bumdesk kooperasi dan lain-lain nah ini yang urutannya seperti ini mendaftar menentukan calon desanya kemudian survei di lapangan kemudian diseleksi kemudian pelaksanaannya pelaksanaan proyek nah ini mendapatkan sertifikat dan mendapatkan KHS diakui langsung dilaporkan ini untuk proyek desa kemudian untuk pertukaran pelajar atau pertukaran mahasiswa itu bisa menambil kelas untuk dalam ataupun luar negeri yang didasarkan dengan perjanjian kerjasama jadi yang bisa ini terutama kalau di luar negeri itu kerjasama antara kemendikbud dengan kampus atau negara tujuan nah ini kalau di kampus PT MBH yang lain ini sudah di luar negeri ya jadi kalau ada yang minat pertukaran mahasiswa ke luar negeri di kita itu malah lebih bagus jadi nilai tambah oke untuk selanjutnya nah ini permata sakti yang saya bilang tadi ini kita sudah ada bahkan sudah ada yang berjalan beberapa program studi dengan mata kuliahnya bahkan di unsika menjadi tujuan dari permata sakti atau juga mahasiswa kita jadi kampus lain ya mengikuti untuk permata sakti pertukaran mahasiswa nah untuknya sekarang karena masih covid jadi permata saktinya hanya bersifat daring jadi hanya mengikuti perkuliahan secara daring atau pertukaran mahasiswa secara daring tapi untuk selanjutnya setelah covid berada mungkin kita akan melakukan pertukaran mahasiswa secara real ya jadi langsung mahasiswanya stay di sana satu semester atau maksimal dua semester itu langsung dibina oleh perguruan tinggi tujuan nah ini tujuan apa mekanismenya sama mendaftar ada seleksi kemudian mekanisme yang ditentukan oleh perguruan tinggi tujuan kemudian hasil dari pertukaran mahasiswa itu apa dievaluasi penilaian nah ini juga sama ada MOU dengan perguruan tinggi tujuan oke selanjutnya nah ini kalau ada yang merdeka belajarnya ini mahasiswanya berminat untuk di bidang penelitian riset nah itu bisa klipi ibrin 8 eh nasa perguruan tinggi nah ini perguruan tinggi nyata bisa misalnya kalian ada pada di di itb misalnya ada studi eh lapi misalnya ke lapi kan ada pusat studinya di sana misalnya ke UGM pusat studi energi yang PSE itu juga bisa jadi yang penting adalah lembaga riset baik itu di luar perguruan tinggi maupun eh di perguruan di dalam perguruan tinggi tujuan nah ini alurnya sama eh memilih lembaga penelitiannya kemudian durasinya kemudian di tetap dilakukan pendampingan antara mahasiswa dengan dosen atau peneliti tujuan eh apa yang harus diteliti di sana kemudian seminar hasil atau sidang hasil penelitian di di lokasi eh lembaganya tersebut selesai dapat sertifikat dapat hasil penelitian konversi nilai kemudian ini bagi mahasiswa yang berminat untuk berwirausaha ini bisa nah ini eh tapi disini wirausahanya itu benar berwirausaha artinya bukan hanya online tapi online dan offline nah disini soalnya disini sudah eh dibuktikan dengan eh bukti transaksi konsumen selip gaji pegawai jadi walaupun online tetap ada kegiatan secara offline dilakukan eh eh mahasiswanya nah ini sama eh mahasiswa menyusun proposal kemudian boleh mandiri ya boleh sendiri ataupun berkelompok ini bisa kemudian proposalnya itu disesuaikan atau direkognisi dengan mata kuliah yang relevan itu yang mana terus kemudian prodi menunjuk pembimbing dan mentornya yang sesuai dengan proposal tersebut kemudian mahasiswa menjalankan usahanya satu sampai dua semester setelah menjalan usaha dijalankan menyusun laporan kemudian dinilai terus kemudian konversi tadi mata kuliah atau SKS yang relevan nah ini studi dan proyek independen nah ini kalau mahasiswa membuat proyek-proyek yang berhubungan dengan misalnya lomba lomba-lomba di setingkat nasional maupun internasional ini bisa diakui juga sebagai salah satu dari 8 aspek untuk mereka belajar nah ini mahasiswa mendaftar kemudian lulus kemudian selesai administrasi kalau tidak lulus langsung mengikuti perkulihan biasa kalau lulus ia mengikuti studi independen nah studi independen ini tadi misalnya ada yang pembuatan mobil listrik mobil hemat energi ada yang robotik ada yang apa UAV ya drone terus kemudian ada kemudian dilanjutkan penilaian akhir kemudian konversi kediktif nah yang terakhir ini ada proyek kemanusiaan ini yang saya sebutkan tadi untuk UNICEF WHO BNPT atau SAR PMI nah ini menyusun proposal ini mau terjun darurat ke lapangan kemudian proyek kemanusiaan kemudian dipenilai kemudian direkognisi nah ini secara umum nah atau ada yang suka mengajar di sekolah ini bisa mengajar di sekolah ini kita dilakukan pembakalan dulu apa yang mau diajarkan mata kuliah apa yang mau diajarkan nanti kolaborasi dengan dosen dan pihak sekolah kemudian materi yang mau diajarkan dipersiapkan kemudian diajarkan di sekolah ini bisa jadi untuk ada yang minatnya di bidang edukasi ya atau pendidikan nah setelah delapan tadi kita akan lanjut dengan BKSTM atau Badan Kerjasama Teknik Mesina jadi semua poin keempat eh poin terakhir yang akan kita lakukan adalah yang akan saya jelaskan itu tentang capaian kompetensi dari teknik mesin UNSICA dimana semua teknik mesin di Indonesia itu melakukan mempunyai asosiasi sarjana ya program studi sarjana satu teknik mesin di UNSICA itu kurikulumnya itu disusun oleh BKSTM dimana ini semua teknik mesin para profesornya itu berpikir untuk membuat kurikulum yang cocok dengan teknik mesin yang ada di Indonesia sampai saat ini beranggotakan sampai 103 nah ini teknik mesin UNSICA sudah jadi anggota ya kemudian ini dari 2002 dibentuknya kemudian disini saat keanggotaan ini sudah terpenuhi oke jadi semua kurikulum selain dikti yang mengatur nah itu juga disepakati oleh kerjasama teknik mesin Indonesia ya jadi tidak seenaknya untuk mengatur teknik mesin UNSICA atau buat sendiri tidak bisa itu harus diskusi secara nasional kemudian capaian pembelajaran yang ditetapkan oleh BKSTM tadi ada itu semuanya tatanya ada 10 dari A sampai J ini macam-macam kita harus pertama mengetahui tentang ilmu dan pengetahuan pengetahuan baik sebagai ilmu maupun sebagai engineering nah ini harus mengetahui engineering design harus paham tentang eksperimental dan analisis data kemudian mampu untuk menganalisa masalah terus pengadalan dan peralatan modern nah komunikasi skill ini penting terus kemanajaman proyek nah ini mampu untuk bekerja secara individu maupun kelompok nah ini tentang keinsidio dan etika profesi dan lifelong learning jadi untuk pembelajaran sepanjang hayat nah ini nah sekilas tentang visi misi pro di teknik mesin unsika ini visinya ini sebenarnya visi misinya itu ini yang terbaru hasil dari raker dari teknik mesin unsika terakhir nah ini dari visi misi ini kemudian dirumuskan nanti untuk kurikulum selanjutnya nah ini dari dari visi misi itu diturunkan menjadi CPL tadi kompetensi ya capaian pembelajaran lulusan jadi lulusan unsika itu mau apa dari yang sepuluh tadi kita rumuskan menjadi 6 dimana di relevansinya dengan yang BKS tab tadi ada A, B, C, D, E, F, H, dan I gitu oke nah untuk capaian pembelajaran tadi ini misalnya ada beberapa mata kuliah kita misalnya ada sampai J tadi nah ini bisa kita tempatkan kalau dia belajar tentang material teknik itu kompetensi apa yang wajib dimiliki misalnya kompetensi tadi A, C, dan A B, dan C gitu terus kalau misalnya kinematika harus apa nah ini untuk pembatasan CPL pembatasan CPL yang berikutnya yaitu tentang ini ini sama juga misalnya mata kuliah apa itu sesuai dengan relevansinya dengan CPL nya gimana apa kompetensinya nah ini yang membedakan dengan kurikulum kapus merdeka dan tidak nah BKS memutuskan bahwa untuk kurikulum sekarang itu diwajibkan itu setidaknya ada untuk mekatronika dan capstone design nah ini gak harus sama ya jadi capstone design ini diwajibkan mahasiswa untuk bisa bisa untuk mendis oke selanjutnya nah ini BKSTM juga memberikan SKS dan minimum itu matematika dan ilmu dasar itu harus minimum ada 22 SKS dalam dalam semua dalam 8 semester maksimum 33 SKS nah BKSTM kenapa membuat aturan seperti ini karena selain untuk menunjang akreditasi unggul atau A diharapkan ini adalah pemetaan atau rumutan rumusan yang sesuai dengan aktivitasi internasional jadi kalau misalnya diikuti itu sekaligus bisa menuju untuk agreditasi internasional untuk teknik mesin nah jadi gimana perancangan teknik dan proyek itu tadi senilai dengan 25 SKS nah contohnya disini apa yang dipaksa dengan capstone design tadi kenapa harus wajib di kurikulum teknik mesin di kampus merdeka nah disini capstone design itu terkait dengan kemampuan mendesain sistem mekanika banyak dari kita lulusan yang sudah lulus bahkan tidak bisa untuk mendesain dari sistem mekanika jadi kalau misalnya buat sebuah alat saya harus pakai motor yang dayanya berapa saya harus memakai rangkanya rangkanya yang seperti apa dan saya harus misalnya kekuatan bahannya itu berapa itu bahkan mereka belum paham jadi ini diperlukan untuk membuat desain dari sistem mekanika nah juga adanya pengalaman mendesain ini penting kalau misalnya kalian ke industri ataupun melanjut studi kuliah sering ditanya kalian pernah mendesain mesin gak kalian pernah membuat rancangan mesin tidak nah itu ditanyakan nah disini dengan adanya capstone design nah jadi kalau tidak itu tidak bisa disebut dengan capstone design nah bagi yang menyiapkan akreditasi internasional di kita ada IAB ini outputnya dapat berupa prototype fisik nah jadi selain mendesain ini dibuat untuk prototype fisik nah itu nanti kita karena outputnya prototype fisik ya fisik jadi nanti kita bisa kita persiapkan untuk persiapan untuk akreditasi internasional IAB terus kemudian nah contoh ini ada contoh untuk capstone design itu tugas perancangan mungkin di beberapa mata kuliah saya untuk perancangan dan konstruksi mesin ini sudah berlaku cuman disini ada contohnya itu adalah harusnya itu terintegrasi tugasnya terintegrasi contoh misalnya ada proses manumaktur atau proses produksi ini harus nyambung tugasnya atau penugasannya dengan rekayasa konsep nah atau enggak kalian belajar tentang cap tapi itu harus nyambung dengan gambar teknik fisika soal-soal fisikanya itu harus nyambung dengan soal-soal untuk statika struktur nanti statika strukturnya nyambung dengan mekanika teknik kemudian ke desain produk kemudian ke desain produk mekanik lanjutnya terakhir adalah tugas perancangan makanya di setiap di mata kuliah saya perancangan dan konstruksi mesin itu harus menguasai ini jadi kalau misalnya bahas tentang mekanika ya harus paham tentang mekanikanya kalau misalnya tentang materialnya harus dimasukkan tentang materialnya seperti itu contoh untuk capstone design yang misalnya tugas perancangan kalau di kita ini disebutnya perancangan dan konstruksi mesin tapi ini belum belum sepenuhnya disepakati ya nah menurut BKSTM mode pembelajaran yang sesuai atau yang relevan bagi teknik mesin musika yaitu disini contohnya magang atau praktek kerja KP ya ini masih relevan di kita cuman saat ini KP di kita itu hanya satu bulan nah ini di kita proyeksikan atau kita alokasikan waktu jatuh 4-6 bulan kenapa 4 bulan karena misalnya selanjutnya adalah penilaian hanya untuk penyebutan nilai bisa nah ini 6 bulan jadi stay di dalam perusahaan itu selama 6 bulan baik itu mau residensial ataupun pulang pergi terserah nah atau selain harus ke industri boleh juga ternyata mengundang industri untuk ke kampus secara daring magangnya jadi kita membuat secara daring itu dibuat secara struktur sampai berapa pertemuan selama 4 bulan itu atau pentura dengan prodi atau fakultas atau universitas yang lain nah ini juga boleh ya relevan yang kedua itu pertukaran pelajar atau pertukaran mahasiswa sudah ya kita permata sakti naik-naik nasional maupun internasional penelitian riset di lembaga lead bank bisa atau studi proyek independen yang berhubungan dengan perlombaan tadi tugas perlombaan mahasiswa oke terus disini ada 4 saja dari 8 seperti mengajar proyek kemanusiaan itu boleh tetap boleh dilakukan tetapi apa rekomendasi dari teknik mesinnya ini yang 4 ini yang diutamakan nah pak satu semester setara dengan 20 sks itu maksudnya gimana pak ini ada 2 jenis penyetaraan buat sks ada bentuk bebas ada bentuk struktur nah kalau bentuk bebas itu pokoknya kalian KP itu setara dengan 20 sks atau 18 sks 20 itu maksimal ya misalnya 18 sks satu semester KP nah itu ditulis di di transkripnya itu adalah praktek kerja 18 sks langsung tapi kalau struktur form itu direlevansikan ternyata saya maunya proyek independen nah proyek independen itu nanti setara dengan mata kuliah apa misalnya proyek independen tentang merancang nih nanti disini masuk ke mekanika teknik jadi gak usah ngambil mata kuliah mekanika teknik lagi terus ada mata kuliah pemilihan bahan itu gak usah udah berapa tuh udah 5 sks terus nanti boleh sesuai dengan perancangan dan konstruksi mesin 3 sks 8 sks jadi mata kuliah itu tuh tidak diambil tapi pas setelah proyek independen itu selesai itu langsung diakui dianggap sudah mengambil mata kuliah itu nanti tinggal dinilai oleh pengampu masing-masing dari proyek ini kalau dari perancangan konstruksi mesin nilainya berapa pantas gak dia dapat A atau B atau C A atau B lah itu kalau bentuknya struktur jadi di transkripnya tetap mata kuliah-mata kuliah yang muncul kalau freeform bentuknya di transkrip itu langsung bulat ya 18 sks atau enggak proyek independen 15 sks nah itu seperti itu kalau free kalau struktur tadi yang muncul adalah nama-nama mata kuliah nah slide terakhir ini sumber referensi yang digunakan ini ada undang-undang ada permendikbud buku saku kemudian ada indikator EPJMN bidang pendidikan dari ibu Paris Tianti Nurwandi itu sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi tahun 2020 oke terima kasih mungkin itu penjelasan dari saya mungkin saya kebalikan kepada moderator silahkan silahkan moderator ya terima kasih pada pemateri telah memberikan pemaparan yang jelas dan detail untuk kami selanjutnya untuk yang ingin bertanya dipersilahkan untuk menuliskan nama dan NPM-nya di kolom komentar terima kasih terima kasih terima kasih